Dan cuti serta produktivitas identik sebagai dua hal yang saling berseberangan. Namun hasil survei Jobstreet.com Indonesia periode Mei hingga Juni 2016 justru menghasilkan data sebaliknya. Pekerja Indonesia membutuhkan sekitar 29 hari cuti untuk membangkitkan semangat kerja. Seperti apa detail hasil survei Jobstreet kali ini? Bagaimana regulasi tenaga kerja mengatur cuti karyawan di sejumlah wilayah di dunia? Ya, cuti meningkat kerja giat. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu dari hasil survei yang dilakukan oleh Jobstreet. Dan dalam hal ini memang Jobstreet melakukan dalam beberapa rentang waktu tertentu. Dan ternyata ada 4.500 responden maksud kami yang memang dilakukan oleh Jobstreet. Jadi mereka akan mempertanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dan hasil pertamanya dari 4.500 responden tersebut 76 persen. 76 persen. Jadi hampir 80 persen menyatakan setiap karyawan di Indonesia membutuhkan paling tidak 29 hari untuk cuti. Bolehlah di bawahnya sedikit tapi 29 hari tampaknya menjadi angka yang dicetuskan oleh para responden tersebut. 29 hari cuti dalam satu tahun. Jadi ini menjadi menarik bagaimana ada angka 29 tahun mungkin mereka merata-ratakannya sekitar 30 hari setahun. Artinya hampir satu bulan. Dan angka ini menurut Jobstreet sendiri dilakukan ataupun juga dihasilkan dari responden 4.500 responden yang memang seluruhnya adalah karyawan. Jadi mereka juga di beberapa lini pekerjaan ataupun juga beberapa level dalam satu perusahaan. Jadi hampir mewakili semua lini dan mereka juga melakukan dua kali responden yaitu dari responden yang lahir mungkin untuk geng millennials ataupun juga untuk yang masih di bawah sebelum kelahiran baby millennials yaitu sebelum 1980-an. Jadi mereka tetap melakukan survei dan hasilnya 76 persen merasa karyawan butuh 29 hari cuti setahun. Anda setuju? Saya tidak mendengarnya. Baik. Nanti kita akan lihat ke slide selanjutnya. Ini adalah alasan mengapa para responden 76 responden merasa penting 29 hari untuk cuti. Alasan yang paling utama adalah keluarga. Jadi begitu cintanya para karyawan di Indonesia dengan berkumpul bersama orang-orang yang mereka cintai. Yang berkeluarga jangan tersinggung Anda punya kekasih. Tidak juga? Ya pokoknya sama yang sedang PDKT atau apalah namanya. Pokoknya itu bisa menjadi salah satu alasan untuk 40 persen responden merasa mereka membutuhkan waktu bersama keluarga mereka dan ini menjadi motivasi utama. Dan Job Street melakukan hal ini mayoritas adalah pekerja yang ada di sektor manufaktur. Kemudian kita lihat ada marketing dan kita lihat ini adalah sektor-sektor yang paling banyak melakukan kegiatan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mereka sering mendapatkan tugas luar kota atau dinas luar kota. Ada duitnya sih tapi ternyata mereka membutuhkan sebuah kompensasi. Setelah mereka jauh dari keluarga dari orang-orang yang mereka cintai maka salah satu alasan mereka memilih 29 hari adalah untuk to compensate. Untuk mengkompensasi waktu yang telah hilang ketika mereka mencari uang. Toh kita mencari uang untuk pada satu waktu tertentu kita menghabiskannya dengan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi itu alasan utama. 40 persen responden menyatakan keluarga adalah motivasi utama mereka untuk meminta 29 hari cuti dalam setahun. Selain keluarga kita lihat nah ini adalah jawaban dari anak-anak milenial yang lahir di atas tahun 1982. Kita lihat kenapa mereka mencetuskan angka 29 hari mereka memilih untuk berwisata. Berwisata 25 persen responden lebih memilih untuk berwisata sebagai ada juga yang ingin bersama keluarga tapi mereka mayoritas ingin melakukan wisata mungkin bersama teman-teman ataupun diri sendiri. Dan kita lihat apa alasan mereka berwisata refreshing 80 persen dan 20 persen menurut mereka itu bisa untuk melakukan perbaikan kesehatan setelah mereka terdera stres mungkin dalam suasana kantor ataupun pekerjaan. Dan yang pasti yang kita lihat bahwa ternyata ada tiga ataupun tiga poin sesungguhnya berwisata kemana pilihan utama mereka. Yang pertama adalah pantai. Saya juga suka pantai. Lalu selanjutnya yang kedua adalah ke daerah pegunungan. Lalu selanjutnya adalah kuliner. Dan semuanya apabila kita tinggal di Indonesia kita bisa mendapatkan ketiga ini. Tidak perlu jauh-jauh. Misalnya di wilayah Jakarta, di wilayah-wilayah penyangga Jakarta pun sudah bisa mendapatkan hal ini. Jadi 80 persen refreshing dengan berwisata dan memanfaatkan cuti tersebut untuk berwisata pantai pilihan pertama, pegunungan pilihan kedua, dan kuliner pilihan ketiga. Namun ada negatifnya karena Job Street juga menemukan mayoritas mereka menemukan sebuah sindrom yang malah-malas ataupun bukan malas. Ataupun mereka terlalu terlena dengan wisata-wisata yang mereka lakukan. Sehingga mereka membutuhkan ada jeda sedikit sebelum mereka besoknya masuk kembali ke pekerjaan. Jadi paling tidak satu hari ada jedanya sehingga sindrom tersebut tidak terlalu mengganggu mood Anda ketika bekerja. Berwisata menjadi motivasi kedua. Dan kita lihat yang ketiga, ternyata 10 persen responden yang tidak mengambil cuti mengaku semakin stres. Hati-hati, jangan sampai Anda memiliki pekerja yang stres. Dan jangan sampai juga Anda menjadi stres. Jadi ada baiknya Anda mengambil cuti. Jadi jangan terlalu habis waktu untuk pekerjaan karena kita butuh sebuah dinamika dalam hidup. Begitu juga dengan pekerjaan. Kita lihat juga 38 persen terjadi pada karyawan bagian administrasi. Mengapa? Karena memang sifat pekerjaan mereka adalah repetitif. Jadi mereka itu memang sifatnya mengulang terus. Mengulang pekerjaan yang sama, memasukkan angka ke dalam kolom, ke dalam tabel. Dan itu terjadi secara berulang, repetitif. Sehingga itu membosankan. Tidak ada kreasi, mereka tidak bebas berkreasi. Mungkin bisa jadi jenis-jenis pekerjaan seperti di broadcast misalnya. Itu bisa lebih baik. Karena Anda bisa bebas berkreasi, menemukan hal baru setiap hari. Menemukan banyak orang baru setiap hari. Dan kita lihat sebagai jurnalis juga, tentu menjadi pilihan. Bukan sedang promosi. Tapi intinya, ketika Anda bisa berkreasi setiap hari, bagi Anda yang memiliki passion di situ, pasti akan lebih mencintai pekerjaan Anda. Dan tidak hanya itu, kita lihat juga bahwa memang untuk di Indonesia, kita akan lebih banyak melihat cuti tahunan minimum. Untuk membandingkan, apakah rata-rata 12 hari untuk Indonesia merupakan angka yang buruk untuk para pekerja. Belum tentu. Saya kasih Anda fakta. Ini adalah data, dan data ini diperoleh dari kerjaku.com. Kita lihat di Indonesia, 12 hari. Secara undang-undang, minimal 12 hari secara undang-undang. Tapi, ada juga beberapa perusahaan yang lebih dari 12 hari. Contohnya, paling dekat kami. Kami mendapatkan lebih dari 12 hari, artinya bolehlah mendapatkan label sebagai perusahaan yang lebih baik hati ya. Karena lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang pas-pasan 12 hari loh. Dan angka 12 ini, ternyata, kita sama dengan Filipina, ya juga ada di angka 12 hari. Namun, Jepang juga sama. Jepang 12 hari untuk pekerjaan. Namun, kita lihat bagaimana dengan yang ada di Singapura, Thailand, dan Tiongkok. Tampaknya kita harus lebih bersyukur ya. Kita lihat Tiongkok sendiri dalam aturan undang-undangnya 5 hari. Lalu, Thailand juga 5 hari. Singapura dan Malaysia juga 7 hari. Jadi, bila melihat jatah cuti, Indonesia tidak buruk-buruk banget. Jadi, Indonesia juga lebih baik dengan 12 hari. Tapi, bila dibandingkan dengan Australia, yang masih satu kawasan di Asia Pasifik, jauh sekali. Di Australia, undang-undangnya mengharuskan karyawan pekerja mendapatkan cuti 20 hari. Menurut pemerintah Australia, itu lebih efektif membangkitkan semangat kerja, membangkitkan ide-ide kreasi, membangkitkan juga passion dalam suasana yang lebih baik ketika mereka selesai melakukan cuti. Dan, kita lihat juga bahwa dibandingkan Asia Pasifik, kita ke belahan dunia lain, ini adalah negara-negara maju di kawasan Eropa. Kita lihat namun ada juga Timur Tengah di sini. Kita lihat untuk Kuwait, yang mayoritas memang bergerak di Migas sendiri, 30 hari ingin kerja di Kuwait. Lumayan loh. 30 hari jauh sekali ya dibandingkan di Indonesia. Lalu, kita lihat untuk Inggris dan Perancis, sampai sama seperti Australia tadi, adalah 20 hari. Jadi, ketika Anda mungkin mencoba melamar pekerjaan di sana, kita lihat Inggris dan Perancis. Namun, di mana syurganya pekerja dengan cuti terbanyak? Di dunia, Finlandia. Finlandia, lagi-lagi. Finlandia ini juga merupakan negara dengan tingkat pendidikan paling baik. Paling baik di seluruh dunia. Dan, Anda bayangkan 38 hari loh. Jadi, artinya 38 hari itu kan lebih dari satu bulan. Kalau kita punya cuti lebih dari satu bulan, gajinya tetap sama, kemudian tidak ada potongan apapun. Ditambah lagi, ada yang bisa dibayar ketika Anda melakukan cuti. Dan itu luar biasa. Finlandia. 38 hari. Wow. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan di Amerika Serikat. Amerika Serikat memberi treatment khusus. Jadi, undang-undang, undang-undang tidak mengatur, tidak mengatur berapa hari maksimal perusahaan tersebut bisa melakukan cuti, karyawan tersebut bisa melakukan cuti di sebuah perusahaan. Ini hanya sebuah proses negosiasi antara bawahan dan juga atasan. Namun, secara undang-undang yang dibayar, yaitu cuti yang dibayarkan justru hanya 10 hari. Jadi, angka 10 hari bukan lamanya cuti, tapi cuti yang dibayarkan wajib dibayar oleh perusahaan. Tapi, undang-undang tidak mengatur lebih spesifik berapa banyak hari yang harus diwajib maksimum dikeluarkan ataupun juga karyawan boleh cuti tidak ada aturan khusus. Dan yang pasti, dari hal ini, ada angka 29 hari untuk Indonesia. Jadi, responden ternyata meminta 29 hari untuk cuti di Indonesia. Bagi perusahaan, pasti ini akan identik dikaitkan dengan tidak produktifnya sebuah perusahaan. Tapi, belum tentu loh. Karena bisa jadi, survei ini Anda membentuk sebuah tim dan mengkaji, benarkah lebih dari 12 hari atau paling tidak sekitar 20 hari saja akan lebih efektif membuat produktivitas lebih maksimal. Kemudian, Anda pun memiliki lingkungan kerja yang lebih baik. Perusahaan Anda pun semakin mudah mendapatkan target ketika para pekerjaan Anda lebih fresh di tempat kerja. Terima kasih. Terima kasih.